Hai fans Ikatan Cinta, apa kabar hari ini? Mimin doakan, semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rejekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, sebelum lanjut ke videonya, yuk, luangkan waktu anda sebentar, untuk like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, jangan lupa juga, untuk mengaktifkan tombol loncengnya, supaya anda tidak ketinggalan info terbaru, terkait info Arya Saloka dan Amanda Manopo. Sukses perankan Ikatan Cinta, sikap Amanda Manopo dan Arya Saloka setelah makin tenar jadi sorotan. Sinetron Ikatan Cinta saat ini masih menjadi primadona di layar kaca. Hal ini tak lepas dari peran aktornya yang memainkan karakter, termasuk pemeran utama Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ikatan Cinta yang tayang setiap hari di RCTI sukses membius masyarakat, menjadikan Amanda Manopo dan Arya Saloka dielukan penggemar. Di tengah pamor yang naik, sikap Amanda Manopo dan Arya Saloka menjadi sorotan. Satu di antaranya, terekspos sikap Amanda Manopo saat bertemu temannya di jalan. Terlihat cara pamit Amanda Manopo ke temannya juga menuai perhatian. Bukan hanya itu, obrolan Amanda Manopo dan temannya tersebut juga menjadi perbincangan. Amanda Manopo dan temannya di antaranya membahas mobil. Amanda Manopo kini menjadi satu di antara artis paling terkenal tanah air. Namanya melejit setelah memerankan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kehidupan lawan main Arya Saloka ini pun terus disorot. Seperti baru-baru ini terekam momen mantan pacar Billy Syahputra itu bertemu temannya. Dalam sebuah video yang diunggah akun Fanbase, terekam Amanda Manopo tengah mengendarai mobilnya ke sebuah kompleks perumahan. Menaiki mobil seharga miliaran rupiah keluaran Mercedes-Benz, Amanda Manopo terlihat menyapa seorang temannya. Wanita itu merekam mobil Amanda yang berjalan mendekat ke arahnya. Amanda Manopo yang sadar ada teman menunggu di jalan lantas membuka jendela mobil. Ia menyapa dan menanyakan kabar temannya itu. Halo bebaku, ucap wanita yang merekam Amanda Manopo. Amanda Manopo lalu membalas sapaan itu dan balik bertanya kabar. Halo, gimana kabar? Baik, alhamdulillah, tanya Amanda Manopo. Wanita itu lalu memuji mobil baru Amanda Manopo. Waduh keren sekali. Mobil baru ya, tanya dia. Amanda Manopo pun menjawab dengan kelakar. Masih nyicil tapi, aku parkir dulu ya, ucap Amanda Manopo, dikutip tribunjatim.com dari Tribun Solo, Rabu, tanggal 24 Juni tahun 2021. Saat diunggah akun Fanbase, video itu pun mendapat respons netizen. Banyak yang memuji sikap ramah dan jujur Amanda Manopo. Sikap Arya Saloka setelah Ikatan Cinta Tenar. Sinetron Ikatan Cinta menempati tempat yang spesial di hati para penikmatnya. Menceritakan soal kisah cinta Aldebaran dan Andin, serta kebohongan yang dibuat oleh Elsa, alur kisah Ikatan Cinta selalu membuat penasaran para pecintanya. Dikenal dengan sikapnya yang dingin dan tegas, Aldebaran tuai banyak pujian tatkala memanjakan sang istri ketika hamil, membuat emak-emak gemas melihat tingkah suami Andin itu. Meski memiliki peran yang cukup tegas dan terkesan galak, sikap Arya Saloka sang pemeran Aldebaran dibongkar oleh Anastasia Panggabean. Anastasia Panggabean sendiri berperan sebagai sekretaris Aldebaran di Ikatan Cinta. Dalam sebuah wawancara Anastasia mengungkapkan sikap Arya Saloka di balik kamera saat tak memerankan Aldebaran. Kalau secara jujur, secara pribadi Pak Al itu di dunia nyata gitu ya sebagai mas Arya itu orangnya malah menurut aku humble banget, ramah banget, ujar Anastasia, dikutip dari Youtube RCTI yang diunggah tanggal 22 Mei tahun 2021. Meski Arya Saloka merupakan seniornya di Dunai Sinetron, tetapi Anastasia merasa pemain Aldebaran itu ramah bahkan ke setiap orang. Bahkan menurutnya keramahan Arya Saloka bisa dirasakan oleh para penggemar yang menyempatkan hadir di lokasi syuting. Hampir setiap orang gak cuma aku, aku yakin teman-teman yang udah pernah ke lokasi syuting bahkan kayak pengunjung pun kayak disenyumin gitu sama Pak Al, katanya. Karena emang seramah.